Intro Arah JKT48, kedapatan tengah berpose mesra dengan seorang pria yang diduga kekasihnya. Foto ini pun menjadi viral di dunia maya. Hal ini pun sampai ke pihak manajemen JKT48. Untuk itu mereka mencoba untuk mengklarifikasi masalah ini. Sayangnya, cewek bernama asli Zahranur Khaulah berkelit yang membuat pihak manajemen mengambil tindakan tegas. Meski begitu, manajemen tetap ingin membicarakan lebih lanjut mengenai masalah ini. Namun Arah, seolah menghilang. Setelah ketidaksesuaian fakta tersebut diketahui, manajemen telah berusaha berkomunikasi dengan yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi. Setelah satu minggu lebih berusaha untuk menghubungi Zahranur, yang bersangkutan, tidak menunjukkan itikat baik untuk berkomunikasi, dan tidak memenuhi panggilan yang diberikan oleh manajemen, ungkap manajemen melalui web resmi, Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021. Atas tindakan Arah tersebut membuat pihak manajemen membuat keputusan untuk mengeluarkannya. Oleh karena pelanggaran kewajiban dan peraturan sebagai member, terhitung mulai hari ini yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai member JKT48. Maka, segala aktivitasnya pun tidak lagi berhubungan dengan JKT48. Informasi mengenai refund video call dengan yang bersangkutan akan diumumkan kemudian. Mohon pengertiannya dan terima kasih. JKT48 operator tim, tutupnya. Bukan sekedar tak bisa berkomunikasi, Arah XJKT48 juga menutup akun Instagram miliknya. Saat tim kami untuk membukanya ternyata laman tersebut sudah tidak tersedia. Terima kasih telah menonton!